Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Begaran. Dan ini merupakan tanaman seledri ya, yang kemarin terakhir saya buatkan video, kebetulan itu satu minggu ini saya tidak kekabun ya, untuk memperhatikan tanaman-tanaman saya. Dan ketika saya kembali lagi di hari ini tuh kok kondisinya agak bagaimana gitu ya. Inilah kondisi gila seperti ini, banyak sekali tanaman-tanaman seledri yang tumbuh ini ya, gulma ya, rumput-rumputan seperti ini. Biasanya rumput-rumput seperti ini tuh tidak sampai setinggi ini ya, kalau saya sering ke pekarangan. Tapi karena kemarin ada kesibukan, makanya banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh di polybag-polybag seledri ini ya. Sekaligus nanti saya akan mau motong-motong daun-daun yang saya kira itu tidak bagus ya. Bahkan ini juga ada ya, seledri yang terkena kutu, harus nanti saya pangkas ya. Dan rumput-rumput ini kok cepat sekian ya tumbuhnya ya, padahal kemarin terakhir satu minggu yang lalu itu saya buatkan video tidak seperti ini ya. Ini apakah gara-gara pengaruh pupuk yang saya berikan atau tidak ya. Ini sekalian saya bersihkan, nanti rencananya akan saya berikan pupuk susulan ya. Pupuk dari kohi kambing. Nanti saya buatkan video yang lainnya ya, karena saya kira ini nanti durasinya terlalu panjang. Kalau saya buatkan sampai di pemberian pupuk susulan. Sekaligus kok saya bedakan karena saya juga belum menyiapkan pupuk dari kohi kambing tadi ya. Jadi sekarang fokusnya membersihkan rumput-rumputan lalu memengkas daun-daun ini ya. Ada daun-daun kuning-kuning seperti itu, terus daun-daun yang busuk harus saya bersihkan. Biar tidak menjalar ke bagian yang lain. Karena kalau kita sendiri tidak rajin seperti ini, nanti takutnya tanamannya itu kalah ya. Walaupun tanaman seledri ini sudah tumbuh cukup besar dan tinggi ya. Nah hasilnya seperti ini. Dan saya sendiri pun juga sudah agak pangling dari tanaman seledri ini. Karena terakhir saya ke pekarangan ini kan satu minggu yang lalu. Kondisinya belum seperti ini ya, belum setinggi ini. Dan ternyata kalau dilihat, kira-kira kalau sudah seperti ini ya, saya kira bisa ya, bisa dibuat masak ya. Walaupun yang terakhir kali saya buatkan video itu, ketika saya petik, ketika saya membuang daun-daun yang jelek, itu baunya sudah cukup menyengat ya. Dan halnya yang, kalau yang apalagi yang ini ya, yang sudah cukup besar. Walaupun belum sebesar yang biasanya dijual di pasar-pasar itu ya. Saya itu juga agak bingung ya. Kalau ini rumputnya, nanti dibuat kompos saja ya. Sayang ya, kalau mau dibuang atau dijadikan media tanam untuk vanili. Kalau yang penasaran media tanam vanili, cara tanam vanili secara tradisional, silakan dicari saja ya di bagian pencarian di channel saya. Di sana sudah saya berikan uploadan. Atau kalau yang penasaran dengan cara membuat komposnya, juga silakan dicari di channel saya ya, di bagian pencarian di video. Itu nanti sudah keluar semua. Atau bisa cari di bagian playlist ya. Di sana sudah saya berikan kelompok-kelompok sendiri. Selanjutnya, setelah saya kira bersih seperti ini, waktunya kita pangkas daun-daun yang seperti ini ya. Daun-daun yang kurang bagus. Ini kemarin itu sudah saya pangkas, saya bersihkan. Lalu karena tidak saya rawat kembali, akhirnya seperti ini ya, daun-daunnya seperti terbakar. Ini entah gara-gara memang terkena jinar matahari langsung, atau ini merupakan sebuah jamur yang ada di daun ya, saya belum tahu ya. Karena beberapa kali kan saya pernah lihat soletri yang dijual di pasaran itu, hasilnya ada yang seperti itu, ada yang tidak ya. Tergantung kualitas paling. Sedangkan yang ini, ini kan kelihatan daunnya menggulung ya. Ini merupakan perbuatan kutu ya. Kemarin itu, di dekat tanaman seletri ini tuh, ada pepaya yang terkena kutu, kutu putih-putih itu. Hasilnya kemarin saya coba saya pangkas, eh malah jadi seperti ini ya. Sudah menyebar kemana-mana. Makanya ini harus dieksekusi, kita potong saja daunnya, biar tidak menyebar kemana-mana. Walaupun nanti saya kira, ini masih bisa menyebar ya ketika saya potong seperti ini. Dan ini ketika saya coba balik, itu tidak begitu terlihat kutunya. Yang penting kita sudah berusaha dulu ya. Dan sebenarnya ini bisa juga diaplikasikan dengan pesticida nabati dari bawang putih ya. Sudah saya buatkan videonya. Silahkan dicari juga di bagian pencarian di channel saya. Di sana itu sangat efektif ya. Dan tidak mungkin saya aplikasikan atau saya buatkan video ya. Karena ketika saya aplikasikan, itu kok di seolah-olah tidak seperti peri kehewanan ya. Makanya daripada nanti video saya malah yang terganggu, mendingan tidak saya aplikasikan. Yang jelas, itu sangat diasat sekali. Dari pesticida nabati, dari bawang putih. Seperti inilah daun-daun yang sudah mulai rusak, mulai kuning. Saya eksekusi, saya potong-potong. Di sisi biar ketika mata melihat itu, kelihatan indah ya. Daun-daunnya ini kita bersihkan. Dan nanti juga daun-daun yang mulai kelihatan bolong-bolong, kayak terbakar, kayak terkena jambur itu, nanti juga saya potongi beberapa saja. Karena kalau mau dikunduli itu kok sepertinya sayang ya, ini sudah cukup tinggi sekali, sudah cukup banyak ya, cukup rimbun sekali. Jadinya kalau mau saya kunduli kembali kok, rasanya itu kurang nyaman ya, di dalam hati saya. Makanya sekarang saya fokuskan, membersihkan daun-daun yang kuning dan daun-daun yang fatal ya. Maksudnya fatal itu yang mungkin 1-2 hari nanti sudah mulai menguning. Jadinya sekalian saja dibersihkan. daripada nanti bolak-balik saya ngecek lagi harus membersihkan seperti ini. Ini karena tidak terawat, beberapa itu juga tanaman tomat juga pada jatuh-jatuh ya. Tetapi, ya sudah lah, mau gimana lagi. Kalau untuk seledri, pengalaman saya pribadi, ketika sudah dipindah tanam, untuk menjadi besar seperti ini tidak butuh waktu yang lama ya, hanya sebentar sekali. Paling, ya satu bulan lah. Atau nanti coba saya buatkan video kembali ya. Hasil dari pindah tanam yang kemarin saya lakukan beberapa waktu yang lalu ya. saya kurang tahu, saya tidak hafal ya, saya memindahnya kapan. Yang jelas, masih di bulan Februari ya. Mungkin di tengah-tengah bulan Februari. Ya, kalau saya pribadi, merasakan baru kemarin memindahkannya. Nanti coba saya buatkan update-an ya. Karena kalau mau saya buatkan video ini, nanti takutnya terlalu panjang dan menjadikan hal yang membosankan ya. Daripada seperti itu. Ini hasilnya seperti ini, seledrinya. Ini coba saya bersihkan dulu ya. Saya coba skip, saya bersihkan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah selesai, saya bersihkan, hasilnya seperti ini ya. Mulai kelihatan hijau, walaupun masih ada bagian daun-daun yang kelihatan bolong-bolong ya. Karena entah itu terserang jamur atau apa. Dan terus terang ini, saya tidak memberikan penutup di atasnya. Dan saya juga tidak menggunakan pesticida apapun. Jadi ini murni saya berikan hanya pupuk, lalu pupuk susulan kuhi kambing. Ya, itu ya. Sesuai janji saya, itu nanti coba saya buatkan video yang lainnya. Hasilnya seperti apa. Oke, untuk video kali ini, saya kira saya cukupkan. Saya hiri. Salam tanturan. Tanduran sumur, bertani makmur. selamat menikmur. selamat menikmur. selamat menikmur. Terima kasih.